Terima kasih masih bersama kami. Sebuah mobil milik ketua LSM dibakar orang tak dikenal di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku beraksi tidihari diduga membakar menggunakan bahan bakar minyak. Mobil milik Saiful Bahri, warga Kedung Rejoso, Probolinggo ini terbakar dari bagian depan hingga bagian dalam. Kebakaran mobil terjadi dini hari mengundang perhatian warga karena terdengar suara ledakan. Mobil terbakar saat terparkir di garasi. Pemilik mobil dan warga menemukan sumbu yang terhubung ke mobil. Dari kebakaran itu kita menemukan ada teletan sumbu di situ. Kayaknya itu di sudut melalui sumbu. Halirannya ke area mesin. Di situ lah, menurut saya itu awal mula kejadiannya ledakan di mobil. Polisi melakukan penyelidikan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Setengah pisaan. Sementara untuk pembakarannya memakai apa nih, Dan? Kita temukan di PKP ini. Ada sumbu ya, sama macam sumbu. Ada bahan BBM juga apakah? Akhirnya kita ketemukan tadi, sesuatu pertama. Siap. Polisi mendalami kasus pembakaran mobil ini dengan melibatkan tim lapor. Polisi kini memburu pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Tiga hari pas jatawasnya anak perempuan di bawah umur di Cimahi, Jawa Barat. Hingga kini belum diketahui pelakunya, meski aksinya terekam CCTV. Korban dianyanya dengan senjata tajam saat pulang mengaji hingga tewas sebelum sampai rumah sakit. Dalam rekaman CCTV ini, dua remaja siswi kelas 6 SD pulang mengaji melewati gang Mukodar, Ciberem, Kota Cimahi, kemudian berpisah. Tak berselang lama, seorang pengudi motor kemudian memarkir di gang Mukodar. Pria berbaju putih ini kemudian mengejar korban dan menganiaya dengan senjata tajam. Korban ditemukan warga tak sadarkan diri, di jalan menuju tempat tinggalnya, kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dalam perjalanan. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini kami terus melakukan pengumpulan keterangan-keterangan, Sembari juga kami melakukan cek dan olah TKP untuk membuat terang siapa terduga pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut. Warga yang menolong menemukan korban tertelungkup dan tidak mengeluhkan sakit meski punggungnya terluka. Warga sekitar justru sempat tak mengenali korban. Langsung ditanya ke warga yang di sekitar yang lagi lihat, gak ada yang kenal. Polisi hingga kini memburu pelaku dengan mengidentifikasi CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa aset senilai Rp145 miliar lebih milik Apin Bakim, bandar judi online terbesar di Kota Medan, Sumatera Utara, disita polisi, termasuk dua rumah mewah. Selama satu bulan, Apin berpindah-pindah tempat di sejumlah negara hingga ditangkap tim gabungan Polri di Malaysia. Apin Bakim namanya termasuk dalam bagan konsorsium 303. Apin Bakim, bandar judi online tiba di Bandara Kualana Mudeli, Serdang, Sumatera Utara setelah sempat diperiksa di Barat Spring Polri di Jakarta. Di Kota Medan, Apin dikenal sebagai politisi dan memiliki berbagai usaha dari kedai kopi, syuruh mobil hingga yang terbesar mengendalikan judi online. Apin kabur ke luar negeri sejak Agustus lalu setelah sejumlah tempat judinya digrebek polisi. Apin langsung menjalani pemeriksaan di Polda, Sumatera Utara. Saudara tersangka Apin BK sudah ulangi Joni atau Apin BK sudah tiba di Polda ulangi di Sumatera Utara dan selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan di Polda, Sumatera Utara terkait dengan tindak pidana awal yang dilakukan yaitu tindak pidana perjudian dan TPPU. TPPU Judi online yang dikendalikan Apin Bakim di Kota Medan, Pomset setiap harinya mencapai 1 miliar rupiah. Dari hasil usahanya termasuk judi, Apin memiliki 26 aset. Dua di antaranya dua rumah mewah senilai 51 miliar rupiah di Komplek Cemara Asri, Kota Medan. Dua rumah yang berhadapan-hadapan milik Apin di jalan kalem ini disita polisi sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang dari judi yang dikendalikan. Dari 26 aset, 22 di antaranya telah disita berupa kedai kopi, rupo tempat usaha minimarket, serta showroom mobil dengan total senilai 145,79 miliar rupiah. Dari jalan kalem, di proses penyidikan yang dilakukan oleh Bid Krimsus Polda Sumatera Utara untuk tindak lanjut daripada proses penyidikan Apin BK. Kalau aset disita ini, hari ini kita sampaikan untuk satu rumah yang di jalan palem 30 miliar, yang di jalan bakau 21 miliar dengan jumlah 51 miliar. Dan sampai hari ini kita laksanakan 22 aset. Sebelumnya, Apin Mbak Kim tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah ditangkap tim gabungan Polri yang bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Apin Mbak Kim dibawa melalui Terminal 1 VIP Bandara Soekarno-Hatta dijemput langsung ke Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apin sejak tiba di Jakarta langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Baris Krim Polri. Sebelumnya, 15 anak buah Apin Mbak Kim ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara di Kota Pekanbaru, Riau. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam bisnis jubil online yang dikendalikan Apin BK di Kota Medan dan berperan sebagai operator. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid melaporkan. Jasad pria dengan kondisi mengenaskan ditemukan warga Nia Selatan, Sumatera Utara. Kondisi korban terlilit tali pinggang. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di tepi jalan kawasan Luahagun, Remania Molo, Nia Selatan, Sumatera Utara. Kondisi korban tertelukup dengan layar terjerat tali pinggang. Korban menggunakan celana panjang hitam, baju kaos berwarna orange, gigi palsu, dan cincin. Polisi yang datang segera mengevakuasi korban. Tapi ini kita masih berupaya mencari desa, karena tidak ditemukan, berupa dopet tidak ada ditemukan, hanya saja kondisi ditemukan dia memakai baju kaos warna orange dengan merek lembada, dan kemudian celana warna hitam. Kemudian kalau kita temukan, ada ikat pinggang yang terlilit di leher, ikat pinggang kulit, kemudian ada cincin emas. Cincin emas, ada bermata baju warna hitam. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kepolonia Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Pembegal sadis di Kota Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah berulang kali lolos dari penangkapan. Pelaku ditangkap usai membegal remaja dan saat akan mencuri motor. Hendra warga Ratusianom 1 Ilir, Kota Palembang ini ditangkap polisi saat akan mencuri sepeda motor di kawasan permukiman Ilir Barat 1. Padahal Hendra baru membegal seorang remaja berusia 13 tahun di Jalan Uripsumoharjo, Kota Palembang. Residivis ini sudah berulang kali melakukan pencurian maupun pembegalan, tak jarang mengancam korban. Hendra ditembak kakinya karena berupaya melarikan diri saat ditangkap polisi. Sudah berkali-kali ya, residivis juga. Ada beberapa TKP yang kita cek, laporan polisinya juga ada beberapa yang sudah kita terima di Polsek maupun di Polestabes. Alhamdulillah kita berhasil mengembangkan. Dan BB-nya juga ada, ada Kucite juga, BB-nya motor juga ada. Kita akan proses untuk kita kembangkan lebih lanjut TKP-TKP lainnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan padang bukti motor hasil curian. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melamporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat mencuri anak timbangan atau dacin. Pelaku diduga sering beraksi di sejumlah pasar tradisional. Terduga pelaku pencurian dacin atau anak timbangan di Pasar Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tertangkap. M38 tahun warga lingkungan gubuk Mambem diringkus tak lama setelah beraksi. Pelaku sebelum juga beraksi pada sebuah pasar di Kawasan Kekalik, Sekar Bela. Dua anak timbangan ukuran 5 kg disita. Pelaku berhasil diamankan di sekitaran lokasi. Dan dari upaya penangkapan yang dilakukan, ditemukan barang bukti ada pada dia, yaitu berupa anak timbangan di Pasar Pagutan. Pelaku menegam di Mapolsek, Pak Gutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan. Istri diduga selingkuh dengan atasan, sang suami melaporkan kasus ke Dewan Adat. Informasi lengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama Serkan.